Puluhan usaha sarang walet di Kota Lubuklinggau banyak yang belum memiliki izin karena alasan peraturan daerah atau perda yang lama harus direvisi. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu DPMPST Kota Lubuklinggau mencatat, di Kota Lubuklinggau terdapat sekitar 60 usaha walet yang belum memiliki izin. Dari puluhan usaha sarang walet di Lubuklinggau ini, diperkirakan sekitar 3 saja yang sudah memiliki izin berdasarkan perda lama. Banyaknya usaha walet yang belum memiliki izin diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan. Menurutnya persoalan izin tersebut lantaran izin usaha walet belum bisa dikeluarkan karena peraturan daerah atau perda yang lama harus direvisi terlebih dahulu. Berda terkait usaha sarang walet saat ini masih sama-sama dibahas Pemkot Lubuklinggau. Bersama DPRD Lubuklinggau dan proses pembahasan perlu kajian akademis. Dari Lubuklinggau, Feris Dewan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.